Saudara sebuah kapal cepat yang membawa 26 penumpang karam saat berada di perairan Kakaban Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Akibatnya, dua orang penumpang yang merupakan wisatawan tewas tenggelam. Kapal cepat berpenumpang 26 orang ini terekam kamera saat tengah karam di perairan Kakaban Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Peristiwa pada hari minggu ini bermula saat para wisatawan hendak menuju ke Pulau Maratua menggunakan kapal cepat sekitar pukul 10 pagi. Namun saat berada di perairan Kakaban, ombak yang tinggi membuat kapal terhempas dan karam. Dua orang tak mampu menyelamatkan diri dan tewas. Satu orang merupakan ASN dan seorang lagi merupakan karyawan swasta. Sementara sisanya berhasil dievakuasi oleh petugas BPB Berau. Di rumah si korban yang meninggal di dunia ada dua orang. Ini selalu mempunyai perempuan, inisial S sama A. Kemarin malam sudah ada di rumah si korban daerah, di kamar mayat. Dan proses akan dipulangkan ke anak-anak. Usai peristiwa ini, sejumlah wisatawan masih berada di Pulau Maratua untuk menenangkan diri dan sebagian lain mengurus kepulangan mereka secara mandiri. Pradika Danang, Jasmin Jafar, Kompasivi, Berau, Kalimantan Timur.